Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Nabi Yahya alaih salam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit. Masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa? Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau maha pendengar doa. Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar terdina kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Subhanallah. Nabi Zakaria pun bersyujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini. Allahu Akbar. Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama. Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka. Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Oh, janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya. Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan bersikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai bersikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaih salam datang dan berkata, Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan lima kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya. Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Magdis. Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua? Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka. Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku lima perkara. Lima hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah, Satu, jangan mempersekutukan Allah. Dua, mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. Tiga, menjalankan puasa. Empat, banyak bersedekah. Lima, banyak bersikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan lima hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan Raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel. Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil memimpin mereka kemari. Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali. Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah Raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun. Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahrumnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel. Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini? Tenanglah dulu. Kita tunggu waktu yang tepat. Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah! Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan jalan istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah. Cari Yahya dan tangkap dia! Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku! Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat Raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon. Masuklah ke dalamku. Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu? Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi. Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya. Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua Nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para Nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu Nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaih salam, saudara dari Nabi Yahya alaih salam. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 Nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad SAW Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita, terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaih salam hingga Nabi Muhammad SAW Belejar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang! Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!